Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan semangat lagi teman-teman semua Ketemu lagi bersama Cak Iru Di aktivitas podcast Cak Iru Poci ya Sambil kita sore-sore minum teh poci Bersama saya Mbak Moy atau Kak Moy ini? Kakak Kak Moy Iya Kak Moy Salah kenal Kak Moy Iya, sangat kenal Pak Isha Oke Kak Moy Ini pertama kali juga buat saya Pak Ma Sama ya? Sama ya? Pertama kali juga ya Berarti diperawangin Pertama kali kita mau langsung ditodong podcastnya Oke siap Jadi, mau ngapain sih? Mau ngapain ya Pak Mau ngobrol kita kira-kira saja ini ya? Oke, jadi disini kita mau diskusi ya teman-teman ya Saya ingin menggali nih, seperti apa sih Kak Moy sebenarnya? Wah mungkin sekitar 320 orang ya 320 orang karyawan yang ada di Yunus Bui Surabaya Mungkin masih belum yang kenal dengan Kak Moy ini Ada apa sih dengan Kak Moy? Apa sih yang bisa membuat Kak Moy itu bisa menjadi best of the best gitu ya? Oke Kak Moy, mungkin bisa perkenalan diri Kak Moy? Sekarang bertugas dimana Kak Moy? Saya di Gimea Farma 45, Darmo Kapuas Pak Gimea Farma 45, Darmo Kapuas Sudah berapa lama Kak Moy di Darmo Kapuas? Kalau di Darmo Kapuas saya baru 3 tahun, besok November ya Sebelumnya saya di Perak 9 tahun Sebelumnya di Perak 9 tahun, jadi total keseluruhan Mbak Moy di Surabaya berapa tahun? Berkabung dengan Gimea Farma Surabaya? Kurang lebih 21 tahun Mbak Mantap! Oke Kak Moy, jadi selama 21 tahun, berarti kan Kak Moy sudah masuk ke Gimea Farma, usia berapa tahun? Usia 18 18 tahun? Berarti usia yis-yisu Iya, sekarang sudah juga Tahun 23, hai! Kak Moy, tadi sudah 21 tahun, berkabung di usia 18 tahun Artinya, waktu Kak Moy berkabung di Gimea Farma, ada harapan dong Iya Yang ingin didapat di Gimea Farma saat harapan apa nih? Yang bisa dicerikan oleh Kak Moy saat 18 tahun, gabung dengan Gimea Farma? Saya waktu itu baru lulus sekolah ya Pak, lulus sekolah, saya sempat keterima dulu di apotek swasta Oke Tapi, cuma 3 hari, terus saya kan begitu lulus, langsung ngelamar ke Gimea Farma sama apotek swasta itu Ternyata apotek swasta itu manggil dulu, setelah saya masuk 3 hari di apotek swasta, saya keterima Gimea Farma Oke Akhirnya, akhirnya saya terima Gimea Farma nya Ini? Apotek swasta nya waktu itu kan saya nggak boleh resen nih Pak Oke Tapi selama 10 hari harus dapat pengganti dulu Oke Baru saya boleh resen Oke Waktu itu 10 hari saya di apotek swasta, digaji Rp150.000 tahun 2001 Rp150.000 tahun 2001 Rp150.000 tahun 2001 Iya Itu uang kecen saya sekolah Oke Lalu saya keterima di penempatan pertama saya di Gimea Farma Nagel Nagel, oke Nagel, waktu itu 1 bulan saya gajinya Rp335.000 Wah lebih banyak kan sih? Satu bulan nggak Pak, terus 10 hari Lalu terus 10 hari, oke Tapi saya milihnya ke Gimea Farma Karena? Lebih srek nih, kayaknya perusahaan besar daripada saya di apotek swasta Gitu Oke Perusahaannya adalah, terus apa lagi harapan saat pertama kali menginjakkan kaki di Gimea Farma? Pertama kali ya, saya lihat, wah perusahaan besar nih, saya ingin kuliah waktu itu Oke Ternyata setelah saya kerja di Gimea Farma bukan kuliah, karena akan terima uang Uang, kita lanjut terus Waktunya memang terima uang ya, terlena Terlena-terlena uang Oke, uang bisa meneretakan semuanya guys, oke Tapi nggak apa-apa, karena terlena dengan uang, beliau menjadi best of the best of the world suplemen guys, oke Pertama kali masuk, 21 tahun yang lalu 21 tahun ya 21 tahun yang lalu ya? Iya Kalau kata carono, misku eh Hahaha Oke Bercanda-bercanda guys, oke jadi 21 tahun yang lalu, punya harapan, ingin bergabung dengan masyarakat, karena butuh perusahaan besar Akhirnya sekarang bisa menikmati ya, artinya menikmati dengan kerja keras ya, artinya sampai menjadi best of the best Penjualan suplemen kan perlu, ini ya kak Moe ya, apa, naik tanggal lah misalnya proses yang perlu dia Apa sih yang dari proses tersebut yang paling berkesan Mbak Moe? Eh, saya setelah di 35, kalau di 35 dulu, saya nggak ada nih pak, penjualan suplemen suplemen Ya ada, tapi kalau dulu cuma SPG-nya sensitif, kayak gitu-gitu lah, nggak kayak sekarang Tapi, eh, saya merasakan ketika saya pindah di Sidoarjo, dunia Farmas 180 Oke, oke Itu, orangnya terbatas pak Pagi saya jendis cuma 2 orang Sama SPG Nanti jam 10, baru ada Pak Gawai lagi datang Oke Akhirnya, udahlah Eh, SPG-nya, saya suruh raci obat, ya kan Saya suruh banding ngambil-ngambilkan obat Oke Saya yang jualan suplemennya Pada waktu itu nggak ada, dapat IFL itu nggak ada Bikinan saya, pokoknya saya bisa jualan, apotek kecil ini bisa gede, tujuannya itu Ya, Alhamdulillah, dari situ Hmm, dari kebiasaan pak Selalu, supaya, awalnya nih, supaya saya ada yang bantuin kerja nih, ngambil-ngambilin barang Berawal dari situ Saya, ya udah, suplemenmu nggak jualin Ya udah, saya jualin Oke Saya jualinnya supaya orang itu trust sama saya Saya kasih-tas timoni dulu nih, pak Saya paket ini sembuh Oke Dan, saya dari awal saya jualan sampai sekarang Saya nggak pernah nunjukin Ini, ketika orangnya belum deal gitu, saya nggak bawa botolnya nih, pak Oh, oke, 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 oke Jadi, saya tawarin dulu, sambil ngobrol Lebih ramah, lebih ke hati gitu, pak Akhirnya, jadi kebiasaan Meski pun nggak dapat IFL ya kebiasaan Nah, ketika tahun, 2007 2007, atau 2008, kan sudah mulai dapat IFL juga Alhamdulillah, jadi, dari kebiasaan saya nawarin pasien, nah itu, saya jualan terus, bonusnya saya dapat IFL, Alhamdulillah Dapat berapa jumlah? Eh, kalau dulu, setiap bulannya saya pernah dapat 20 juta, pak Ah, 20 juta, guys 20 juta Terus, terus Terus, terus Kalau keluarnya 3 bulan, ya pernah dapat 50 juta, nggak pernah Terus, reward yang menurut kamu itu paling berkesan, pak Di tahun berapa itu, pak? Di tahun 2020, pak 2020 kemarin? Sangat berkesan Sangat berkesan Berapa itu, pak? Oke Reward-nya 10% ya? 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% personas harus jadikan kebiasaan Oke Samping! Itu efeknya kan dapat IFL,eleri lesser kebiasaan Kita dapat kezeki halal, tanpa tambah jam kerja, tanpa modal, dapat IFL, offset naik Barang sudah ada dapur pulaan pribadi ali kita nggak tanya jam kerja Iya betul Bisa kerja atas di rumah juga ya? Betul Wuh, mantap Kak Moy. Nah, di ini aja Pak. Kita begitu berangkat kerja punya tujuan nih. Oke. Nah, naikin omset, tujuan supplement. Oke. Berimpas baik buat kita. Oke. Nampak sampai apa? Dapat di ASL. Dapat gaji halal. Di luar gaji kita. Udah digaji masih dapat bonus lagi. Oke, mantap. Melayarinya pakai hati. Siap, 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 siap. Pernah nggak ketemu pasien yang paling jengkelin? Bukan atus ya jengkelin? Pernah, pernah, pernah. Pernah. Ya udah, sabar aja Pak. Indinya sabar. Sabar. Gertiin. Udah, meskipun jangan memotong perkataannya. Udah, diiyahin aja. Oh iya, iya. Tetep ramah aja. Udah, emosinya nanti aja di kamar mandi gitu. Oke. Ketika ketemu pasien, ya udah. Ketawa aja meskipun kita salah. Eh, meskipun kita benar. Oh, udah. Udah, iya Pak. Mohon maaf. Mohon maaf gitu aja. Pokoknya ramah sebenarnya sama pasien. Main tennisnya gimana? Main tennis. Kan selama ini, bener-bener saya rasakan ini ketika saya kena covid. Saya selalu minta nomor telepon pasien. Kalau sekarang ini sudah enak, pastikan Pak kalau beli pasti minta nomor handphone. Oke. Jangan lupa closingnya, Pak. Nanti boleh ya Pak. Saya WA. Nanti kalau misalkan Bapak butuh obat atau supplement bisa WA. Nanti bisa dikirim. Oke. Oke. Kedua, manfaatnya Pak. Ketika saya sakit kemarin. Saya masuk cuma 7 hari. Tapi omzet saya tembus 140 juta. Dari mana? Biasanya dari berapa pun Pak. Saya kontak pasien itu gak hanya ketika saya mau jualan. Pak apa kabar? Tapi misalkan pasien ini lebih bikin status. Saya komenin aja. Gak hanya ketika saya mau jualan. Pak apa kabar? Ini K-Power juga ya? Iya, betul. K-Power juga. Iya. Sesama orang K-Power. Sering-sering sapa pelanggan aja. Siap. Apalagi kalau sudah tahu namanya kan enak. Pak apa kabar? Oke. Siap. Nah, penasaran juga nih. Berapa pasien yang Kak Moy yang sekarang ini Kak Moy maintenance? Banyak banget Pak. Ratusan? Enggak sampai. Enggak sampai? Enggak sampai. Puluhan. Puluhan aja ya? Iya. Tapi. Royal. Iya. Oke. Misalnya rutin kita kepoin ya. Oke 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 oke. Tahu kepo guys. Kepo itu knowing everything particular object. Nah. Kepo. Oke. Terus apa lagi? Tadi puluhan nih. Puluhan. Puluhan. Kemudian. Eee. Pernah nggak sih? Ketemu. Ya mungkin. 18 tahun lalu kita sih. Isi istimewa. Ada ketemu nggak Pak? Hanya agak ganjen gitu sih. Banyak. Banyak Pak. Banyak Pak. Dian aja. Ya tapi ya. Ya udah pokoknya nggak marah kita ya. Ya udah iya iya iya. Nggak usah di blokin-blokin nggak usah. Iya 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 aja gitu. Oke gitu. Tapi beli nggak? Beli. Pasti beli. Oh ya semantap. Jadi. Jangan lagi sama orang yang ganjen ya. Hahaha. Bisa dimanfaatin. Hahaha. Oke. Terus. Support apa ini? Untuk. Kira-kira buat Kak Mo sendiri. Dari. Kan kita tim nih. Ada tim. Kira-kira support apa yang. Untuk Kak Mo yang. Bisa. Tadi. 100 juta nih. Tertinggi berapa? Di tahun ini? 6. Eh. Tertinggi di tahun ini. 350. 350. 350. Gimana? Support apa yang. Supaya bisa mengembus 350 juta. Di. Dua bulan terakhir ini? Eh. Di stone pak. Terus. Di stone. Terus. Ah nih. Dibikinin kayak. Hmm. Digital gitu pak. Nah digitalnya seperti apa nih? Cokok-cok nih. Kalau. Kita nawarin nih. Jadi nggak. Kan kalau saya ini agak gaptek. Oke. Gak bisa bikin digital kayak gini. Oke. Jadi nanti saya tuh bisa presentasi nih. Misalkan saya di Judagan 99. Atau di Sandy. Atau di Petekos. Saya bikin kayak gini nih. Nanti saya kasih diskon. Apa. Saya mau bikin acara seperti ini. Saya siapin kuantum. Gak gitu. Nah nanti tinggal presentasi aja. Nah presentasinya maunya seperti apa? Yang presentasi biasa. Wah yang presentasi biasa. Tahiru kamu yang presentasi. Mah. Udah siapa support nih kita nih. Wah. Kalau kita mau bikin podcast kayak gini. Teh pot sih ya. Podcast Cairul. Oke. Gimana lagi? Gimana lagi? Diskon itu pak penting. Diskon. Oke. Karena berpengaruh ya pak. Seperti. Sekarang kan penjualan online nih. Diskonnya mati-mati ya. Oke. Pasti. Mbak mau ambil banyak nih. Kasih diskon. Ditunjukin. Siap. Diskonnya sekian nih mbak. Oke. Diskonnya 25%. Mati. Hahaha. Ya ya ya. Ya mbak itu mau beli berapa. Biasanya gitu. Mau ambil berapa botol biasanya. Ini saya ajukan dulu ke Pak Teguh. Pak Roni. Pak mau beli sekian nih. Mau diskon berapa gitu. Oke. Oke. Lagi asesnya? Alhamdulillah. Beberapa kali di asesnya. Oke mantap. Jadi. Bisa. Yakin bisa. Di tepus. Ya paling kan 351 juta. Hahaha. Harus yakin dulu Pak. Bisa. Bisa. Jadi. Apalagi mungkin bisa disimpulkan. Yang. Untuk kita menjual. Mencet apalagi yang perlu. Kita bentuk Pak. Ini. Yakin kejual. Oke. Yakin target. Oke. Yakin bisa. Yakin bisa. Temu lagi di Cahiro. Pada bisnisnya pasti bisa. See you guys. Thank you. Thank you.